Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang plank ya suatu bentuk olahraga mirip dengan gerakan push up dan ya saya yakin anda pasti banyak yang tau ya tentang plank ini yang dipercaya bisa membuat perut buncit itu bisa hilang seperti itu apakah benar olahraga plank jika dilakukan secara rutin misalnya begitu bisa secara otomatis membuat perut kalian jadi hilang ya lemak-lemaknya, perut buncit jadi lebih rata sampai muncul absnya six packnya bisa keluar apakah benar seperti itu ya jadi akan kita bahas secara benar-benar kita gali jadi kita kupas tuntas tentang plank yang bisa menghilangkan perut buncit nah untuk plank sendiri ini ya ketika kalian melakukan plank itu ya dengan berbagai macam varian ya tapi yang tentu saja tidak tidak terus kemudian jauh dari pakemnya yaitu seperti mirip gerakan push up begitu ya kita menahan berat tubuh kita dengan tangan siku begitu ya terus kemudian membuat tubuh kita lurus sehingga otot perut kita eps kita terlatih terus kemudian otot-otot lain di dalam tubuh ya banyak sekali yang terus kemudian dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan menjaga beban dari berat badan kita nah plank sendiri ya jika dilakukan ya terutama untuk orang-orang yang memiliki berat normal di sekitar 60-70 kg itu setiap menit itu mampu membakar kalori antara 10-20 kg kalori tentu saja kalau anda memiliki berat badan yang lebih tinggi akan membakar jumlah kalori yang lebih tinggi ini dalam kurun waktu 1 menit sementara 1 menit itu ketika anda sedang menjalani plank ya 60 detik itu akan terasa sangat berat ada aplikasi plank challenge itu aja dalam kurun waktu 1 bulan kita hanya diberikan goal sekitaran 5 menit ya dari sini satu menit ya terus sampai 5 menit itu pun sudah sangat berat sekali untuk anda yang baru-baru menjalani plank ini saya yakin tidak akan mampu untuk bisa benar-benar konstan stabil di 5 menit ini terlebih lagi kalau berat badan anda saat ini cenderung overweight apalagi obesitas 1 menit ya 60 detik ini bisa benar-benar menjadi neraka begitu ya 5 menit membakar sekitaran katakanlah 100 kg kalori kurang lebih ya sekali lagi memang dia katakanlah dibanding misalnya olahraga kardio misalnya ada lari di treadmill 100 kg kalori ini kitaran bisa sampai dengan kecepatan yang katakanlah sedang gitu ya jogging gitu ini butuh waktu 10 menit sementara di plank ini 5 menit dia lebih cepat untuk membakar kalori itu memang tapi lebih berat begitu ya anda untuk melakukannya sampai 10 menit ya supaya apalagi sampai 30 menit saya yakin akan sangat-sangat berat bahkan bisa jadi 30 menit itu tidak mampu anda untuk melakukan plank itu sementara kalau jogging kan bisa gitu ya jadi ini poin plus minusnya terus kemudian berkaitan dengan perut buncit ini ya kalau kita lihat di sini 100 kalori 5 menit itu waktu yang tidak sebentar ya ketika anda melakukan plank yang anda sudah sangat mengeluarkan effort lebih begitu ya daya dan upaya yang anda lakukan itu benar-benar maksimal ya ketika anda melakukan 5 menit ini begitu ya mungkin anda bisa melakukan repetisi begitu ya tapi 5 menit 5 menit terus bisa sampai pingsan gitu bisa sampai muntah-muntah begitu kalau anda lakukan beberapa kali ya gitu karena cukup berat ya saya yakin anda yang pernah melakukan plank sudah paham lah gitu tentang betapa beratnya betapa effortnya betapa kita benar-benar mempush diri kita ketika kita melakukan sesi plank ini nah acuannya sekali lagi ya dan ini memang berlaku diri segi apapun gitu ya rumusan tentang kalori yang dibakar ini 100 kalori misalnya banyak yang bahkan misalnya minuman-minuman yang anda minum itu jumlah kalorinya itu 100 kalori lebih gitu minum-minuman manis kalau anda perhatikan minuman kemasan berupa teh dan sebagainya apalagi kalau yang semacam susu kopi ada coklat di dalamnya Thai tea, bubble tea dan sebagainya mungkin berkali-kali lipat dari ini jadi effort yang anda lakukan ini tidak serta-merta bisa membakar kalori yang masuk tersebut sehingga perut buncit ini ya ini adalah tumpukan lemak yang di dalam perut yang notabene lemak perut ini itu adalah lemak yang ketika kita katakanlah membatasi asupan makanan kita seperti program diet kalori ya jumlah kalorinya sebanding atau bahkan kurang dari kebutuhan kalori di harian kita supaya lemak-lemak dalam tubuh ya itu bisa dikonversi kembali menjadi energi begitu sementara lemak perut ini adalah yang paling akhir terutama perut bagian bawah itu menjadi salah satu yang memang katakanlah paling akhir sendiri gitu ketika menjalani program diet kalori ini lemak perut ini bisa jadi di minggu-minggu terakhir mulai terus kemudian benar-benar terkikis benar-benar habis sampai apalagi kalau yang mau menunjukkan apps-nya six-pack-nya ya otot perutnya jadi plank ini ya bisa jadi kalau tanpa anda membatasi asupan kalori saya tulis dengan huruf besar karena ini sangat penting ya anda memasukkan asupan kalori berlebih setiap harinya sekalipun anda plank begitu ya dengan jumlah kalori yang dibakar sekian gitu ya dia akan menjadi sesuatu hal yang fail atau percuma untuk mencapai perut yang rata ya apalagi kalau pengen six-pack dan sebagainya plank ini ketika anda tidak menjaga asupan kalori ini maka dia akan menjadi sesuatu hal yang useless tidak akan punya efek apapun terhadap ini tadi perut buncit anda jadi anda memang bahkan dibalik kalau misalnya anda tidak melakukan plank anda bahkan tidak melakukan olahraga apapun sebetulnya bisa untuk mencapai perut flat tummy ini ya perut rata sampai six-pack pun bisa karena otot perut itu sudah otomatis ada begitu ketika asupan kalori anda memang terjaga tidak berlebihan tidak terus kemudian membuat tubuh anda mengkonversi atau menyimpan ya saving kalori ya yang anda dapati dari asupan makanan anda di dalam tubuh anda dalam bentuk cadangan lemak ini hampir di setiap video selalu saya bahas tentang itu tadi kalori yang berlebih yang surplus setiap harinya terus kemudian disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak itu kunci dari keberhasilan diet dan itu sudah memang terbukti dari tahun ke tahun itu menjadi salah satu opsi yang terbaik yang bisa anda lakukan berkaitan dengan program diet yang ada pada diri anda ini sesuai dengan memang katakanlah fungsi tubuh manusia terus kemudian sistem metabolisme tubuh dan sebagainya seperti itu tubuh menyimpan energi tubuh berpikir bahwasannya besok kita belum tentu bisa mendapatkan makanan jadi yang apa yang sudah kita makan hari itu kalau berlebihan istilahnya di saving ditabung dalam tubuh berupa cadangan lemak dan ketika kita plank ya dengan jumlah kalori terbakar yang sebetulnya tidak terlalu signifikan untuk makanan berat segini itu jarang sekali mungkin anda cuma makan sayur atau buah bahkan tanpa dressing gitu kalau diberikan dressing misalnya mayo dan sebagainya itu bisa jauh meningkat jumlah kalorinya dibanding ini biasanya ini setara dengan minum-minuman manis seperti itulah itu pun biasanya yang cuma teh semacam seperti itu kalau yang sudah sampai ditambahkan dengan susu dengan coklat dengan berbagai macam perasa ada jelly ada bubble dan seterusnya itu akan sangat tinggi sekali jadi plank yang anda lakukan 10 menit itu setara dengan makanan atau minuman-minuman tersebut jadi tidak serta-merta akan membuat diri anda kehilangan perut buncit anda tetapi yang perlu anda perhatikan plank itu bagus bagi anda yang saat ini rutin melakukan plank baik teruskan saja tidak masalah saya pun menghancurkan anda untuk bergerak untuk melatih otot-otot di dalam tubuh anda jadi plank bukan berarti terus kemudian felt seperti semacam seperti ini cuman ya harus anda perhatikan asupan kalorinya ya ininya juga harus diperhatikan kalau tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan perut buncit anda atau lemak perut anda lemak yang ada dalam perut supaya terkonvensi oleh tubuh menjadi energi kembali dan sekali lagi ini terakhir setelah biasanya lemak lemak tubuh dalam diri anda itu sudah semuanya sudah dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjadi energi untuk mensupply energi nah perut buncit itu baru akan diubah menjadi energi untuk anda pakai setiap hari jadi kalau anda masih menjalani plank bagus gitu dia melatih banyak sekali otot hampir keseluruhan otot tubuh dilatih oleh plank ini menjaga postur tubuh anda ya terus kemudian membuat stamina anda akan lebih baik dan sebagainya tapi kalau tujuan anda untuk menghilangkan perut buncit selain plank juga anda harus memperhatikan asupan kalori ini nah salah satu metode praktis untuk membuat asupan kalori anda terjaga dan sebagainya silahkan anda kunjungi website kami di www.dietcalori.co.id bergabunglah bersama kami untuk membuat tubuh kita lebih ideal lebih sehat tentu saja dengan tidak memperbanyak timbunan lemak dan mengubah lemak yang sudah ada dalam tubuh kita yang berlebih menjadi kalori menjadi energi untuk kita pakai beraktivitas oke saya rasa itu jangan lupa like comment and share subscribe juga channel youtube kita ya diet kalori tekan tombol subscribe ya di bawah terus kemudian ada social media yang ada di bawah ini silahkan anda follow ya ada facebook ada spotify ada instagram di follow di like ya page facebooknya dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati